Intro Desember 29, 2014 The Last Night Retreat At Jana Manggala Meditation Center Majjima Nikaya No.21 Dekaka Chupama Sutta 29 Desember 2014 Retreat Malam Terakhir Di Pusat Meditasi Jana Manggala Majjima Nikaya No.1 Kaka Chupama Sutta Perumpamaan Gergaji Bante Wimalaramsi Mahatera Hari ini Bante ditanyakan Banyak sekali pertanyaan Apa yang harus saya lakukan Setelah selesai retret Kurang lebih sama Teruskan duduknya Tapi Bante juga Orang yang Mengerti keadaan Tentunya Bante akan menyarankan Duduk selama semampu Anda Yang terbaik adalah Duduk di pagi hari Bangun pagi Kemudian lakukan apapun Yang Anda biasa lakukan Kalau Anda sudah bangun dan segar Duduklah sekitar satu jam Meditasi Anda Meditasi Anda tidak akan sebaik disini Bante menyarankan Bante menyarankan Untuk menggunakan Meta atau cinta kasih Ke enam penjuru Dan ke semua penjuru Yang ingin Bante buat Anda paham adalah Anda bisa melakukan Meditasi ini setiap saat Anda bisa lakukan ini Sewaktu di kantor Bekerja Anda bisa lakukan ini Setiap saat Sepanjang hari Apa yang dimaksudkan Bisakah Anda tersenyum Bisakah Anda tersenyum Sewaktu sedang bekerja Salah satu hal yang dimaksudkan Di dalam suta ini adalah Is that People are going to come up to you At different times Sometimes it's not good Sometimes you can sit and talk with them Kadang-kadang orang akan mendatangi Anda Dalam keadaan baik Kadang-kadang tidak baik Kadang-kadang mereka mengatakan kebenaran Kadang-kadang tidak Kadang-kadang ucapan mereka bisa lembut Kadang-kadang bisa kasar Kadang-kadang pikiran orang-orang Mungkin ada di dalam keadaan cita kasih Kadang-kadang juga kebencian Bante akan membacakan sebagian dari suta ini untuk Anda Dan disini menjelaskan bagaimana Anda menggunakan meta sepanjang hari Para bikku terdapat lima jenis ucapan ini yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat waktunya Benar atau tidak benar Lembut atau kasar Berhubungan dengan yang baik atau yang jahat Diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian mendalam Ketika orang lain berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat waktunya Ketika orang lain berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar Ketika orang lain berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin lembut atau kasar Ketika orang lain berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan Ketika orang lain berbicara dengan kalian Ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran cinta kasih Atau kebencian di dalam pikirannya Demikianlah kalian harus berlatih sebagai berikut Pikiran kami tidak akan terpengaruh Kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat Kami akan berdiam dengan penuh las asi demi kesejahteraan mereka Dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian di dalam pikiran Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu Dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih Dan dimulai dengan dirinya Kami berdiam dengan melingkupi seluruh dunia Dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih Yang berlimpah, luhur, tanpa batas Tanpa permusuhan dan tanpa niat jahat Demikianlah kalian seharusnya berlatih Apa yang dimaksudkan? Tidak menjadi masalah apapun yang orang lain katakan kepada Anda Kalau orang lain tidak menyukai apa yang Anda katakan Itu masalah orang lain, bukan masalah Anda Kalau itu adalah masalah Anda Siapa yang memiliki kemelekatan terhadap sesuatu Yang Anda inginkan seperti cara yang Anda mau Kalau ada seseorang yang mendatangi Anda Pancarkan cinta kasih kepada orang itu Dan senyumlah di bibir Anda Dan gunakan orang itu sebagai pengingat Anda Untuk memancarkan cinta kasih Kepada orang itu dan semua makhluk Semua penjuru Demikianlah cara Anda berlatih cinta kasih sepanjang hari Kadang-kadang orang bisa mendatangi Anda Dan mereka sangat kasar Dan seringkali Anda berpikir Itu tidak adil, tidak benar Tidak menjadi masalah apapun yang orang lain katakan Yang menjadi masalah adalah Kalau Anda mengambil itu sebagai milik Anda pribadi Dan punya tanha atau nafsu keinginan di sana Saya tidak suka Dan sehingga dengan demikian Anda menyebabkan Penderitaan untuk diri sendiri Mulai pancarkan cinta kasih kepada orang itu Dan gunakan orang itu sebagai pengingat Untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk Dan semua penjuru Demikianlah cara Anda Untuk mengingatkan diri Anda Mempraktekan cinta kasih Apa yang orang lain katakan adalah pendapat mereka Belum tentu benar Anda tidak perlu memikirkan Apapun yang orang lain katakan tentang Anda Karena belum tentu itu benar Banyak sekali orang terjebak dalam perkataan Oh mereka bilang begitu dan saya tidak suka Siapa yang tidak suka? Siapa? Siapa yang memiliki kemelekatan? Siapa yang menyebabkan penderitaan untuk dirinya sendiri? Setiap saat Anda mempunyai bentuk-bentuk pikiran yang berulang-ulang Dan itu seperti kaset yang berjalan dengan kata-kata yang sama Dan urutan yang sama Siapa yang memiliki kemelekatan saat itu? Siapa yang membawa bentuk pikiran itu sebagai milik mereka secara pribadi? Siapa yang menyebabkan diri mereka sendiri menderita? Karena Anda tidak bisa menyalahkan orang lain untuk rasa sakit Anda Rasa sakit Anda adalah rasa sakit Anda Jadi apa yang harus dilakukan? Anda bisa menggunakan langkah 6R setiap saat sepanjang hari Setiap saat Anda merasakan rasa stres 6R Hampir semuanya di sini sudah mengetahui apa arti UPK atau ketenang seimbangan Dan Bante sudah menunjukkan bahwa itu adalah satu keadaan pikiran yang begitu tenang dan seimbang Yang lain nyaman Kembangkan itu di dalam keseharian Anda Sehingga Anda tidak mengalami rasa emosi yang mengesalkan Bahwa pelajaran ini bersama Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari Ada masanya di mana Anda mungkin akan lupa Selamat datang di dalam kehidupan manusia Setiap kadang-kadang orang bisa lupa sesekali Tapi kalau Anda mulai memperhatikan Anda menyebabkan penderitaan buat diri sendiri Lakukan 6R Ada beberapa murid yang mendatangi Bante setelah retret selesai dan mereka mengalami emosi yang kesal Mereka bilang 6R tidak bekerja Bante bilang bagaimana kamu melakukannya Dan katanya dia bilang saya ada rasa kesal dan saya lepas rileks, lepas rileks, lepas rileks, tapi tidak bekerja Tentu saja tidak akan bekerja Kenapa? Karena Anda hanya menggunakan separuh dari usaha benar Anda harus melepaskan, merilekskan, tersenyum dan teruskan senyumannya Salah satu cara untuk melepaskan perasaan emosi yang mengesalkan adalah tertawa Kalau Anda menertawakan diri sendiri betapa bodohnya pikiran kita kadang-kadang Maka Anda tidak terjebak lagi di sana Anda berpindah dari saya kesal, saya sedih, saya marah Sampai ke ah itu cuma perasaan dan saya tidak perlu membawa perasaan ini bersama saya Dan kalau Anda melihat anak-anak itu mereka biasanya benar-benar menikmati kehidupan mereka, tertawa, bermain Apa yang terjadi Seharusnya begitulah kita Bantai kepengen memarahi orang yang mengatakan Kamu tidak boleh bersenang-senang karena kehidupan ini terlalu serius Bantai kepengen sekali menonjok orang itu kalau mengatakan demikian And I'm non-violent You're not what I'm not violent Bantai bukannya kejam It's okay to have fun Sangatlah oke untuk bersenang-senang Bantai memberikan izin kepada kita semua di sini untuk menikmati bersenang-senang sepanjang hari setiap hari Setiap saat Anda membawa sesuatu sebagai milik pribadi Anda menyebabkan sesuatu yang berat sekali terjadi kepada diri sendiri Dan Anda tidak tahu bagaimana melepaskannya Tapi kalau Anda tertawa Ini cuma batu-batuan yang sangat kecil Tidak ada artinya Segala sesuatu tentang latihan Anda adalah tentang perspektif Anda Kalau saya ada di sana Saya akan menderita Kalau saya tidak ada di sana Saya tidak menderita Dengan latihan ini Anda akan berlatih Untuk tersenyum dan tertawa Sehingga kehidupan menjadi sangat jauh lebih baik Dan mudah Tapi kalau Anda terjebak di dalam keseriusan Maka tidak lagi menyenangkan Banyak sekali orang yang berjalan dari rumah ke mobil Dari mobil ke toko Biasanya apa yang mereka lakukan dengan pikiran mereka Biasanya Anda menggunakan waktu Anda memikirkan ini Memikirkan itu Tidak memperhatikan apa yang Anda lakukan Kalau Anda terus mempraktekkan cinta kasih Anda bisa memancarkan cinta kasih Saat sedang berjalan Apa yang Bante maksudkan Yang harus Anda lakukan Saat berjalan meditasi di sini Tinggal bersama objek meditasi Anda Yang terjadi dengan kehidupan Anda sehari-hari Anda bisa melihat seseorang yang begitu menderita Anda pancarkan cinta kasih kepada orang itu Jangan melihat langsung ke dalam matanya Kesaat Anda memancarkan cinta kasih Karena bisa disalahpahami Tapi pancarkan cinta kasih kepada orang itu Mempraktekkan kedermawanan Anda Mempraktekkan kedermawanan Anda Ada satu tempat di Amerika Yang bisa mengukur energi tentang cinta kasih Kalau Anda memancarkan cinta kasih kepada 500 orang di seputar Anda Maka Anda mempengaruhi semua orang di dalam lingkaran tersebut Tapi Bante tidak setuju Mesinnya kurang sensitif Guru beliau Mengalami stroke Sewaktu itu beliau ada di Amerika Dan Bante ada di Thailand Saat Bante mengetahui gurunya mengalami stroke Bante mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada gurunya Saat gurunya keluar dari rumah sakit Beliau menulis surat kepada Bante Terima kasih karena kamu sudah memancarkan cinta kasih kepada saya Bagaimana dia bisa tahu Dari mana dia tahu Dia bisa merasakannya Ada masa di mana siang-siang Bante merasakan panas Keringetan Kalau itu terjadi Beliau tahu Seseorang memancarkan cinta kasih Bante tidak tahu itu siapa Tapi dipancarkan kembali Ada beberapa permainan yang menyenangkan yang bisa Anda mainkan Dengan menggunakan ini sebagai permainan dan memberikannya Sewaktu Bante mulai bermeditasi Guru pertama beliau adalah seorang laki-laki dari India Namanya adalah Munindra Dan segera setelah guru ini bertemu Bante Guru itu bilang Bante memiliki hati yang luas Dan guru ini mendorong Bante untuk mempraktekan meditasi cinta kasih Gurunya ini memberitahu Bante betapa itu akan mempengaruhi semua orang di seputar beliau Karena dia juga memancarkan pikiran cinta kasih Lalu Bante mau mengetesnya Bante pergi ke salah satu mall di Amerika Banyak sekali orang Bante ingin tahu apakah senyuman akan membuat suatu perubahan Bante berjalan dengan muka asam untuk beberapa saat Dan orang-orang kelihatan Dan orang-orang kelihatannya juga mukanya asam Bante tidak melihat seorang pun yang tersenyum Bante bilang Oh sekarang yang itu bekerja Lalu Bante mulai duduk di salah satu kursi di sana Dan menutup matanya Dan mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang-orang di seputar beliau Setelah beberapa menit Bante mulai merasakan beberapa orang melihat beliau Dan ini adalah satu tempat di mana beliau tidak mengenal siapapun di sana Dan saat Bante membuka mata beliau melihat ada sekitar 10 sampai 12 orang di sana Melihat kepada Bante dan tersenyum Mereka tidak tahu apa yang Bante lakukan Tapi mereka merasa bahagia Inilah yang harus kita praktekkan setiap saat Dan praktekkan sebanyak yang Anda mampu untuk ingat Sangatlah baik, ide yang baik Kalau Anda mempraktekkan meditasi setiap hari Dan yang terbaik adalah lakukan itu di pagi hari Mengapa? Karena Anda tidak lagi harus melakukannya di malam hari Kadang-kadang kalau Anda memilih waktu meditasi di malam hari Mungkin ada yang bilang Yuk kita pergi makan Dan atau mengelakukan sesuatu Dan Anda bilang diri sendiri Oke saya meditasi besok Dan besokannya sesuatu hal yang lain terjadi Dan tidak lama kemudian Anda tidak lagi meditasi Meditasi adalah bagian yang sangat penting harus Anda lakukan setiap hari Dan lakukan selama satu jam Itu adalah cara yang terbaik memulai hari Anda Kalau Anda punya waktu untuk duduk di sore atau malam hari Silakan lakukan juga Kalau Anda terbiasa melakukan itu Dan Anda memulai dari meta Maka kalau Anda punya waktu lebih banyak Anda bisa mulai melihat bagaimana pikiran Anda bekerja Dan Anda bisa maju lagi dengan meditasinya Tidak ada alasan apapun yang Anda bisa buat Anda harus duduk setiap hari Waktu untuk diri sendiri Sendirian Kalau Anda punya waktu lebih lama Duduklah lebih lama Cobalah untuk mengingat untuk memancarkan cinta kasih kepada diri Anda sendiri Dan orang-orang seputar Anda Kalau Anda melihat seseorang sedang bersedih Pancarkan cinta kasih kepada orang itu Kalau Anda melihat seorang anak kecil yang sedang menangis dan begitu berisik Pancarkan, kirimkan cinta kasih kepada dia Bantai seringkali terbang, bepergian Tidak pernah mengalami masalah anak-anak menangis dan membuat keributan Mengapa? Memancarkan cinta kasih kepada mereka Itu membuat anak-anak itu berhenti dengan cepat Tidak ada hal apapun yang Anda tidak bisa membawa meditasi ini bersama Anda Semakin Anda tersenyum Semakin Anda bersenang-senang menikmati kehidupan Maka Anda akan menjadi semakin sukses Dan Bantai seringkali membuktikan Kalau Anda menjaga dhamma Maka dhamma pun menjaga Anda Bantai tidak hanya membicarakan tentang uang Bantai membicarakan tentang menjadi makmur Bertemu dengan orang yang tepat Di waktu yang tepat Bisa membantu orang sebanyak yang Anda mampu Itulah sangat menyenangkan Beliau adalah seorang biku Beliau tidak punya uang Anda bisa melihat dompet Bantai tidak ada uang Dan Bantai bisa membangun Satu bangunan di tempat meditasi beliau Sebesar sekitar 500 ribu USD Dari mana beliau bisa lakukan itu Padahal beliau tidak punya uang Dan kalau Anda melihat ruang meditasi beliau Sangatlah menarik dan indah Dan energinya sangat tinggi di sana Maka kemakmuran yang sama bisa datang kepada Anda Anda menjaga dhamma Anda melakukan banyak hal yang membantu orang lain Anda pancarkan cinta kasih semampu Anda bisa ingat Dan lihat betapa menyenangkannya kehidupan Anda Itu sangat menyenangkan Tapi membutuhkan perspektif Dengan mempraktekkan cinta kasih sepanjang hari Semakin Anda mampu mengingat hal itu Maka kemajuan meditasi Anda Menjadi semakin membaik Dan Anda harus ingat Anda harus menjaga sila Anda Karena Karena Kalau Anda tidak menjaga sila Anda Bisa menyebabkan Permasalahan dalam kehidupan Anda Di negara-negara Buddhis banyak sekali orang Mengucapkan kata-kata Yang tidak mereka pahami Itulah sebabnya mengapa kita membacakan sila di dalam bahasa Indonesia Sehingga Anda mampu mengerti apa sesungguhnya sila itu Bantai sangat menyarankan setiap pagi Anda mengambil sila Dengan pengertian Mengapa Itu bukan sebagai ritual Tapi sebagai pengingat Anda untuk menjaga sila sepanjang hari Sangat penting Kalau tidak Anda akan mengalami banyak sekali gangguan Kalau nanti Anda melakukan retret lagi Semangat Semakin Anda sering mempraktekan cinta kasih Semakin Anda sering tersenyum Semakin Anda sering bersenang-senang menyenangkan Maka kehidupan akan jauh lebih menyenangkan Banyak sekali orang yang mau mengajarkan meditasi Dan mereka bertanya Apa yang harus dilakukan untuk bisa Mengelakukannya Jawaban Bante adalah Jadilah contoh bagi orang-orang itu Janganlah membuat orang menjadi buddhist Seperti yang baru lahir Karena biasanya itu yang orang lakukan Anda tunjukkan kepada orang lain Betapa Anda bisa selalu bahagia setiap saat Di tempat di mana Bante mendirikan Tempat meditasi beliau Adalah di mana di sana Banyak sekali orang Kristen yang baru lahir Dan mereka sangat fanatik Waktu pertama kali mereka bertemu dengan Bante Mereka sangat takut Mereka berpikir Bante akan membuat mereka Melakukan sesuatu yang mereka tidak mau lakukan Tapi waktu Bante tidak melakukan itu Dan yang Bante lakukan adalah Hanya dengan tersenyum Dan kalau Bante pergi ke salah satu toko Mereka bilang Dia sangat menyenangkan Karena dia selalu senyum Dan kalau sekarang Bante pergi ke kota Kalau Bante sedang duduk di salah satu meja Maka orang-orang mulai mendatangi meja beliau Dan berbicara kepada beliau Mereka tidak takut sama sekali kepada Bante Sesungguhnya Setiap dua tahun sekali Semua orang-orang yang menggunakan motor Botor besar itu bertemu di kota itu Dan mereka akan pergi ke salah satu bukit Dan di sana Bante menunggu Untuk memberikan blessing kepada mereka Padahal di sana Bante mengambil tempat orang Kristen Bante tidak melakukannya dengan sengaja Karena ada orang yang meminta Bante untuk melakukannya Dan Bante bilang Oh ya tentu saja Karena waktu Bante muda dulu Bante punya motor besar Bante nyetirnya membawa motornya Sepanjang 60 ribu mil Dan tahu rasanya seperti apa Duduk di atas motor besar Kalau ada orang yang meminta blessing kepada Bante Tentu saja karena mereka meminta Dan akhirnya ada di surat kabar di kota tersebut Itu korannya cuma enam lembar sebenarnya Dengan mempraktekan cinta kasih tanpa Anda mencoba mengubah orang lain Maka orang lain akan menyukai Anda Banyak sekali manfaat saat mempraktekan meditasi cinta kasih Anda tidur dengan baik Anda pergi tidur dengan mudah Kalau bangun Anda sangat awas Tidak dengan muka asam atau pikiran yang buteg Mengenai meja atau kursi Bante tidak pernah mengalami kesulitan tidur Ada satu latihan untuk para biku Dimana mereka biasanya tiduran di sebelah sisi kanan Demikianlah mereka biasanya tidur Jadi kalau ada lampu Bante akan baca sebentar Lalu kalau beliau bergeser ke kanan Lalu beliau tidur Dan kalau lampunya dimatikan Beliau hanya berbalik sebentar Lalu lima atau enam detik kemudian beliau tidur Yang terjadi dengan mempraktekan cinta kasih Adalah Anda mengalami mimpi yang menyenangkan Banyak orang menyukai Anda Binatang pun suka kepada Anda Para dewa pun menyukai Anda Mereka bisa melindungi Anda Dan wajah Anda menjadi cantik dan ganteng Kalau kita melihat di seputar sini Melihat wajah yang bersinar Itu luar biasa Saat Anda meninggal nanti Anda akan meninggal dengan tenang Dan kalau Anda tidak Lebih tinggi dari meditasi Anda Anda akan terlahir di alam Brahma Salah satu hal yang terjadi di dalam sutta Apa yang beliau tidak ingin ketahui adalah Dikatakan benda-benda bersenjata Maupun racun-racun Tidak akan melukai Anda Bante tidak mau mengetesnya Kita hanya harus percaya Apa yang dikatakan di buku Banyak sekali keuntungan Kalau Anda mempraktekkan cinta kasih Karena banyak orang yang menyukai Anda Dan kalau Anda berhubungan bisnis dengan orang lain Maka orang lain akan mempercayai Anda Karena Anda tidak melanggar sila Dan membohongi mereka Sehingga Anda akan menjadi semakin sukses Dan Anda menjadi semakin makmur Dan Bante bertemu dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi Dan mereka setelah selesai lulus dari sekolahnya Mereka mencari pekerjaan dan bertanya Gimana mereka harus melakukannya Bante bilang kalau ada telepon Untuk meminta interview Berhubungan dengan Anda Taruhlah cermin di dekat telepon Dan yakinkan Anda tersenyum saat menerima telepon Saat Anda pergi interview Anda sebaiknya tersenyum Dan memancarkan cinta kasih Kepada mereka Dan orang-orang ini Tidak akan mengalami kesulitan Mendapatkan pekerjaan Sangatlah mudah Kalau Anda mengikuti ajaran ini Semuanya menjadi begitu mudah Terutama kalau Anda menikmatinya Kalau Anda terus tersenyum Dan orang-orang seputar Anda Akan menghargai Anda pula Bante sudah berbicara cukup panjang Kesempatan terakhir Ada yang mau bertanya? Apakah ada efek samping Kalau tidurnya cuma satu sisi Dan ternyata menurut Bante sangat nyaman Saat Bante tidur Beliau tidurnya di sisi kanan beliau Jantungnya tidak ada tekanan Kalau tidur di sisi sebelah kanan Dan beliau tidak bergerak Taruh tangan di dekat kepala Begini Bukan seperti itu Ada bantal Ada bantal dan tangan di atas Tanpa ditekan Tidak akan keram Kalau Anda mengalami keram Artinya Anda kekurangan magnesium Hp-nya tolong di airplane mode Supaya tidak bunyi Kalau kita berbicara pada orang Kita haruslah sopan Gunakan kata-kata yang lembut Itu sangat nyaman Untuk didengar di telinga Ada buku pertanyaan Tadi Bukan saya mengulangkan Tadi Terus Tadi Bukan saya mengulangkan Tadi Terus Tadi Terus Tadi 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 Ditanyakan kalau seandainya tujuan Buddhis adalah mencapai Nibbana dan juga sebagai arahat. Saat meninggal, apakah masih ada kesadaran di sana? Bantai katakan ada lima kanda atau kelompok kehidupan. Kelompok kehidupan ini menyatu bersama dengan tanha atau nafsu keinginan. Seperti Anda pergi ke pantai dan membuat itu dari pasir, apa puri-puri dari pasir. Dan air laut menghapus semuanya, membawanya. Bagian-bagian dari pasir masih ada. Tapi tidak ada kemelekatan apapun dan bisa membentuk sesuatu seperti sebelumnya. Lima kanda tetap ada tapi tidak ada sesuatu yang mengikat menjadi satu. Okay? You do have a book. She's collecting towards the end. Well, do you think you can find each grain of sand and put it in exactly the same spot that it was before? Tidak ada satu tempat pun kita akan pergi kalau sudah menjadi arahat. Semuanya hilang. Tidak akan menjadi menjelma lagi. Tidak ada satu rasa lega luar biasa setelah harus menjalankan kehidupan berjuta-juta kali. Tidak ada satu rasa lalu? Oh. Ya. Ya. . Oke, she's asking if somebody attained a sotapana, it will be maximum of seven lifetimes as a human. Will the person become only male, or also can be mixed as male or female? Male, female. Bisa laki atau perempuan. Depends on your karma. Tergantung karma. You're acting like you want to come back as a man. Kepengen jadi laki-laki. But when you come back as a man, then women will be in charge of everything, and the men will be pushed down. Just like women right now. Dan kalau nanti kamu jadi laki-laki, perempuan yang akan memegang peranan, dan mereka akan menekan laki-laki. Gimana rasanya? . 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 Apakah kondisi berkesan pada saat bermindikasi kondisi persepsi, kesadaran, dan perasaan itu nipang? Apakah kondisi bersama dengan kondisi nipang? Ada dua jenis nipang. Satu jenis nipang. Satu adalah nibana yang duniawi, dan satu lagi supra-duniawi. Setiap saat Anda menggunakan 6 R, Itu adalah nibana yang mundane, yang duniawi. Kata-kata nibana, ni berarti tidak. Bana berarti api. Itu adalah salah satu definisi dari tanpa nafsu keinginan, yaitu tanpa api. Berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah itu bagian dari nibana yang duniawi. Tapi kalau supra-duniawi itu terjadi saat meninggal parinibana. Tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ini yang terjadi. Dia berjalan di atas yang kata-kata atau kata-kata itu, perubahan kenyataan atau perubahan-perubahan tersebut. Apakah pernah melihat bayi waktu mereka baru lahir? Mereka kan tidak bisa jalan. Banyak sekali cerita di dalam buddhisme membuat bante sulit untuk dipahami. Apakah anda pikir seorang bayi yang baru dilahirkan bisa bilang, saya nomor satu di seluruh dunia? Bante punya masalah mempercayai itu. Tapi itu cerita yang baik, yang menyenangkan. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah dikatakan apakah bisa memancarkan ke enam penjuru dari hati? Dari sini, tidak bisa. Kata bante selalu harus dari kepala kalau sudah pindah ke kepala. Karena katanya ada masa yang membingungkan. saat memancarkan itu ke seluruh penjuru. Kata bante kalau sudah terbiasa melakukan itu, itu tidak akan mengalami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah tentu. Sudah tentu. Sudah tentu. Sudah tentu. Sudah tentu. Tadi bante menyarankan kita terus-menerus memancarkan cinta kasih dan enam R. Apakah memaafkan adalah bagian yang sangat penting? Bante jawabnya ya sangat penting. Ada seorang wanita yang belajar meditasi cinta kasih dan wanita itu pernah diperkosa. Dan itu menutup hatinya. Dan itu menutup hatinya. Dan bante menyarankan wanita ini harus memaafkan laki orang yang memperkosanya. Dan itu membutuhkan waktu beberapa saat karena wanita ini mempunyai kemelekatan terhadap hal itu. Akhirnya suatu hari wanita ini mendatangi bante dan bilang saya sudah melakukannya. Wajahnya itu begitu terang dan bersinar. Dan wanita itu bilang saya sudah memaafkan orang yang memperkosa saya. Dan tapi dikatakan kalau dia bertemu lagi dengan laki-laki itu dia tidak akan mengatakan saya sudah memaafkan dia. Dia akan menghindari orang itu sebanyak mungkin. Segala hal yang bante tunjukkan kepada kita semua di dalam retrak ini adalah hal yang sangat praktis. Dan semuanya bekerja dengan baik tapi jangan percaya pada beliau. Buktikan sendiri. Beberapa dari, banyak sekali dari kalian sudah membuktikannya. Dan itu membuat bante sangat bahagia. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari ditanyakan kalau kita melakukan 6R, apakah kita kembali kepada senyum dan cinta kasih atau kepada pekerjaan yang sedang dilakukan, bante bilang terserah. Senyum adalah satu hal yang mudah untuk kita kembalikan. Senyum adalah satu hal yang sangat mudah untuk kita kembalikan. Tergantung situasi dan seperti apa kejadiannya. Dulu sewaktu bante tinggal di Malaysia, beliau sering sekali pergi ke rumah sakit. Kalau bante diundang ke rumah sakit karena orang-orang itu benar-benar mengalami masalah penyakit. Dan banyak orang yang hampir meninggal dan banyak sekali yang merasakan sakit luar biasa. Sebelum bante memasuki ruangan rumah sakit itu, bante mengingatkan diri beliau bahwa rasa sakit orang itu adalah rasa sakit orang itu. Saya tidak bisa mengambil rasa sakit yang dirasakan oleh orang itu. Tapi beliau bisa mencintai orang-orang itu. Bante selalu masuk dengan senyuman. Dan mereka selalu merasakan baik, lebih baik saat bante pergi. Karena bante hanya memancarkan cinta kasih tanpa berusaha mencoba mengubah sesuatu. Dan bante mempelajari bahwa saat beliau memancarkan cinta kasih itu bisa membantu banyak hal. Tidak selalu bekerja langsung. Tapi saat orang itu butuh, itu ada di sana. Jadi terserah Anda bagaimana Anda mengatasinya. Kalau Anda mau memancarkan cinta kasih kepada seseorang, itu terserah Anda. Kalau mau memancarkan cinta kasih kepada keluarga, ya terserah. Juga kalau mau memancarkan cinta kasih kepada keluarga yang sudah meninggal. Sangat baik, boleh untuk bereksperimen, mencoba-coba. Saat bante memulai retret ini, beliau selalu menyarankan, memancarkan cinta kasih kepada orang yang masih hidup. Bukan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena seharusnya nyata bagi orang ini. Merasakan perasaan itu. Hello, indirisit. Ketika Anda? No. Ketika Anda, jatuh, bukan. Tidak hair. Ketika Anda, jangan lupa. Ketika Anda. Jatuh, kaki-jati. Jatuh, indah. Ketika. Jatuh, 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 jatuh. Jatuh, kamu punya beliau menaruh jatuh, jatuh, jatuh. Jatuh... Jatuh, jatuh, jatuh. Jika itu medisinya, ya. Alkohol? Ibu saya sejak 94 tahun, selama beberapa tahun hidup dia, dokter beritahu dia untuk mengambil sedikit wine setiap malam sebelum tidur, itu adalah medisinya untuk dia. Anggur hanya boleh diminum kalau itu sebagai obat. Ibunya Bante sebelum meninggal berusia 94 tahun dan dokter menyarankan harus minum sedikit anggur dan itu berfungsi sebagai obat, kalau obat tidak menjadi masalah. Bante sangat menyarankan dengan kuat Anda tidak mengkonsumsi alkohol, walaupun dalam keadaan sosial. Hanya dengan minum satu gelas bir. Dan banyak, ada yang melakukan tes kepada orang dewasa dan juga remaja saat mereka menyetir mobil. Hanya dengan satu bir itu mempengaruhi mereka dengan negatif saat mereka sedang menyetir. Itu tidak sekuat anggur. Jadi Bante sangat tidak merekomendasi. Bante bisa minum jahe, ginger ale, itu seperti kan sparkle juga, seperti wine. Bante sih. Oke. Oke. Pada saat kita tidak sehat, apakah kita boleh menjelaskan kita, apakah kita bisa mengalui orang yang jadi begitu. Paham, ngerti. She said, has she ever discussed this issue with somebody, when we are unwell, can we radiate loving kindness because they are concerned it might affect the other person? It will affect the other person positively. Positively, not the illness? No. Itu bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, bukan penyakitnya pindah. Karena cinta kasih adalah murni. Okay. Okay. She said, when somebody just started radiating, Meta Karuna Muditao Pupeka, compared to somebody who already know how to do this, is the radiation different, the way meaning how it's going further? I don't think so. I think it's all the same. Semestinya sama. It's just that someone who has more practice, they can stay with their object to meditation for longer. So there's more benefit that way. Seseorang yang sudah mempraktekkan meditasi dan sering memancarkan cinta kasih, itu karena sudah terbiasa mereka bisa tinggal bersama objek itu lebih lama, dan itu jauh lebih bagus. Tidak menjadi masalah untuk jarak. It doesn't matter, distance matters not. Yaudah. Tidak menjadi masalah untuk jarak. I have people that write to me from Sri Lanka, wanting me to send loving kindness to somebody that has some kind of physical problems. So I do. Ada orang di Sri Lanka yang meminta Bante memancarkan cinta kasih karena punya masalah badan, dan beliau lakukan itu. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, Pak Wiria mau bertanya. Jana keempat maksudnya? Jana keempat maksudnya? Jana keempat maksudnya? Janya tidak mem expanding, California jana keempat. Janya menant cameo-jana keempat maksudnya Jana keempat di berada di sana. Jials actasi yang berada di Jana keempat. Janya ber tertanya Miku Muhammad Mannya melakukanhabangan keempatan Jana.. Janya mendapatkan periodan dengan bantuan, masuk keempatan Jana pulangnya, 減 keempatan Jana pulangnya? Tergantung orang itu sepenuhnya Bante tidak menyarankan abinya Banyak sekali orang yang menelpon Bante meminta Bante mengajarkan orang-orang itu tentang abinya Bante bisa mengajar Tapi membutuhkan waktu 10 tahun dan mereka harus tinggal di dekat Bante Karena Bante harus bertemu orang itu setiap hari Dan biasanya mereka menarut telepon Silahkan Ini Bante kemawira Good evening Bante Oke Macannya apa? Macannya Macannya Okay 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 Oke Terima kasih 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 Terima kasih